Tribunar jelang habis masa jabatan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pamer wajah baru kawasan Simpang Semanggi, Jakarta. Dalam akun media sosialnya resmi, Anies Baswedan mengugah kawasan Simpang Semanggi, Jakarta. Dimana dulunya kawasan ini hanya bisa diakses oleh para pengendara mobil dan motor saja, Tribunars. Namun kini kawasan tersebut juga ramah, pejalan kaki dan juga pesepeda. Dan seperti apa wajah baru kawasan Simpang Semanggi ini akan dilaporkan oleh rekan PBI Adeliana dari Tribun Jakarta. Ya betul sekali Ariska, bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan baru-baru ini memamerkan wajah baru kawasan Simpang Semanggi, Jakarta. Dimana kalau sebelumnya kawasan ini hanya bisa dilintasi oleh para pengendara mobil dan motor saja, kekinian kawasan Simpang Semanggi tersebut didorong untuk lebih memuliakan para pejalan kaki dan juga pengguna sepeda. Di antaranya dengan merevitalisasi area Taman Hijau yang ada di kawasan tersebut untuk menjadi area pedestrian dan juga jalur sepeda yang bisa dilintasi secara nyaman oleh masyarakat. Nah kami pun sudah melihat secara langsung suasana di lokasi, dimana menurut pantauan kami sendiri, tepatnya pada hari Kamis kemarin tanggal 13 Oktober 2022, revitalisasi area tersebut dilakukan di dua sisi jalan begitu. Nah pertama berada di persimpangan bawah visi Mall Semanggi, Jakarta dan juga persimpangan Semanggi sisi Hotel Sultan, Jakarta. Nah pengerjaan area ini memang belum sepenuhnya selesai hingga hari Kamis kemarin, namun menurut sejumlah pekerja di sana memang revitalisasi ini ditargetkan akan segera selesai hingga akhir Oktober 2022 mendatang. Nah saat saya berkunjung kemarin memang terlihat sejumlah pekerja yang masih melakukan sejumlah proses pengerjaan atau penyelesaian begitu. Nah nantinya area ini akan dilengkapi dengan fasilitas seperti jalur sepeda, kemudian juga ada terowongan khusus sepeda, area parkir sepeda dan juga jembatan. Nah perlu diketahui Tribuners bahwa dalam akun sosial media resminya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bercerita bahwa sejak dulu kawasan Simpang Semanggi ini memang menjadi kawasan yang unik sebab di sini terdapat sebuah area taman yang hijau dan rindang, namun sayangnya selama berdekade-dekade taman ini hanya bisa dilihat oleh para pengendara-pengendaraan bermotor saja, baik mobil ataupun motor begitu. Nah berdekade-dekade pula kata Anies para pejalan kaki dari sudut ke sudut di kawasan itu tidak bisa menyeberang dengan luasa, begitu pun juga dengan para pengendara sepeda yang melintas di kawasan itu. Namun lain dulu, lain sekarang, saat ini kawasan Simpang Semanggi didorong untuk lebih memuliakan para pejalan kaki dan juga pesepeda. Nah Anies menyampaikan bahwa persimpangan yang dulu menjadi tempat mesin-mesin lalu-lalang itu, kini akan dibuat menjadi lebih ramah para pejalan kaki dan sepeda, yaitu didorong untuk menjadi tempat manusia bertemu dan juga saling berinteraksi. Nah ada pun nantinya jalur sepeda dan juga area pedestrian di sini dikatakan akan menjadi ruang ketiga di tengah kota. Nah untuk bisa menikmati suang sana baru di kawasan Simpang Semanggi ini, kami juga masih menunggu karena memang saat ini masih dalam proses pengerjaan, begitu Ariska. Baik, terima kasih atas laporan Anda Rekan Pepe Adeliana dari Tribun Jakarta. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!